Halo guys, gue Okto, kita ada di Okto Review Oke, hari ini jadi gue bakalan mereview dan juga me-unboxing salah satu PC Gaming Dimana ini adalah PC Gaming yang mungkin menjadi impian semua orang Dan karena gue udah putih-putih ya kan PC Gaming yang akan datang juga akan putih-putih gitu ya Jadi gue berkesempatan untuk mencoba, mereview dan juga menge-unboxing PC dari MSI XAMD XG Skill Bro Dimana ini memiliki tema White Gaming PC Oke, tidak perlu lama-lama lagi kita akan panggilkan White PC Set dari MSI yang akan hadir disini Gue tidak ya, tidak ada transisi ya Ya tolong Bang, tolong-tolong Hati-hati ya Bang ya Iya Bang Kalau pecah teki-teki kita Oke, sip Ini muka saya masih ada gak Bang ini ya? Masih ada Masih ada, bener nih? Aman Aman nih? Aman 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 Ya, jadi depan kalian ini ada casing PC Tentu ini casingnya Cuman jangan salah, dalamnya ini monster ya Ini buat game-game triple E, game-game kompetitif ya Ini sudah pasti hatam sama PC ini ya Gak ada tuh Oke, ngelek-ngelek gak ada Sudah pasti gak ada Jadi, kita akan kupas luarnya dulu Disini udah ada namanya sih sebenarnya Ganir 110R White Gaming Case Jadi dari case-nya doang kita udah tau kan Ini bakal putih-putih Seperti tema yang sudah ada disini ya Putih semua Dan, ngomong-ngomong Kita langsung unboxing aja ya Pak ya Ya Unboxing ya? Gas ya? Gas ya? Oke, saya butuh gunting Pak Gunten Pak Disitu Disitu? Gak ada Gak ada Gak jelas Disitu Santai dong, santai dong Tadi ini technical issue Lumayan nambah durasi Lah ini ada nih Ada, lumah Susah banget Cuma gitu dong Susah banget Yang dicari gunting Bukan alat potong rumput Oke Kita buka-buka Ini kedengeran ya? Kerak-kerak-keraknya Asik Asik Waduh, besar Pak Ini karena besar ya Bukan apa-apa Pak Maaf Guntingnya udah beres Lain kali kalau nyari gunting yang bener Iya 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 Duh, karena besar nih Capek ya Ini kayaknya kalau dimasukin ke durasi buat gini Ayo udah 5 menit Jadi kita langsung aja Ke PC-nya Nah Ini dia produknya Seperti yang bisa kalian lihat Semuanya putih-putih Berseri Mulus banget ya Wih, keren banget nih Aduh Jadi kalau mau lihat Detailnya seperti apa Kita bakal ada Beauty-beauty Shotnya lah Kayanya sih bakal ada ya Habis ini Ya itu adalah gambaran dari White PC set dari MSI ini Habis ini gue bakalan nge-setup dulu Sama anak-anak Biar enak buat main gamenya Karena kita akan membahas tentang Speknya lebih detail Dan setelah itu juga kita akan melakukan Gaming test Yaudah Daripada kita Lama-lama Ini Habis ini kita cut dulu Oke Ya Kita langsung saja ke Setupnya Nggak itu apa Oke Akhirnya kita sudah Me-rebuild Waduh Me-rebuild Mem-build Setup gaming kita Dengan White PC Dari MSI tentunya Dimana ini ada juga monitor Dari MSI Yang pernah gue Review juga ada disini Masukin Ki Ya Untuk detailnya bisa langsung-langsung Promo ya kan Sebelumnya kita bakalan bahas tentang Speknya dulu Tapi sebelum gue bahas spesifikasinya Gue mau invite kalian untuk Ikut ke Sidekick giveaway Dimana ini diikuti oleh peserta dari seluruh dunia Manca negara intinya Dan kalau nggak salah Di Sidekick sebelumnya itu Pemenangnya adalah Orang Indonesia Wah Ini dia Itu tandanya kita Gila Giveaway Bercanda ya Bercanda ya Itu artinya kita Pekerja keras disini ya Untuk mendapatkan sesuatu Karena ini untuk memperbutkan Grand prize Satu buah White PC gaming Dari MSI Yang sama dengan gue Tanpa monitor tentunya ya Kalau pakai monitor Ribet nanti rugi Apalagi monitor saya ya kan Jangan lah ya Jadi di deskripsi gue udah naro Link untuk ke giveawaynya Jadi nanti caranya adalah Kalian mengikuti misi-misi Atau quest-quest Yang sudah Tertera di link tersebut Dan kalian bakal mengumpulkan Poin-poin Semaksimal mungkin Dimana nanti Poin Orang dengan poin maksimal Bakal diundi Untuk dapetin Setup PC yang di belakang ini Dan pastikan kalian Setiap ada postingan Kalian pakai hashtag Wide Gaming Setup Jadi nanti juga bakalan Ditampilin juga Tampilannya Ya sekiranya Kayak gini ya Disitu ada misi Ada Poin-poinnya juga Pastikan Kalian Memaksimalkan semuanya Biar bisa bersaing Dengan peserta Mancan Negara Oke Jadi kita langsung aja Lanjut ke Spesifikasinya Karena kita sudah membahas Tentang luaran dari PC ini Kita akan bahas sekarang Untuk dalemannya Dimulai dari prosesornya PC ini sudah dibekali oleh AMD Ryzen 5 5600G Dengan 6 core 12 street 19M Off-cache Dimana ini Seamless gaming performance Jadi Tanpa adanya VGA Maupun ada VGA Ini sudah bisa berjalan Dengan baik Ini sangat Powerful sekali Jadi untuk game AAA Maupun game kompetitif Prosesor ini Sangat amat Mendukung sekali Tentunya untuk Dapat kemenangan Untuk selanjutnya Ada motherboard Ya Ini adalah motherboard Yang dipakai oleh PC yang di belakang gue ini Jadi dia sudah dibekali oleh MSI MAG B550M Mortar Wi-Fi Dan ini sepertinya Collab sama AMD Ryzen ya Collab Selanjutnya PC ini Dibekali oleh RAM 32GB Dari G-Skill Trident Z Royal Dimana speednya Sudah mencapai 3600mhz Yang artinya itu Cepat banget coy RAMnya ini Dibagi 2 keping Jadi ini Memaksimalkan Untuk kecepatannya Dan untuk Casing dari PC ini Dia pakai MSI MPG Gangnir 110R Wide Jadi ini menambah Tema putih-putihnya Itu lebih sempurna Di PC ini ya Dan selain itu juga Yang putih-putih lagi nih Ada Namanya Liquid Cooler ya Ya ini adalah Coolernya Dari MSI Dia pakai MAG Core Liquid 240R V2 White Jadi ini menambah Unsur putih Dari White PC set Dari MSI ini coy Yang pasti kalau pakai ini Tadinya AC di rumah kalian rusak Bisa pakai cooler ini ya Saking dinginnya Putih seperti salju Itu bisa Menyejukkan Intinya ya Nah ini adalah PSU nya Atau power supply Dari PC yang ada di belakang ini Dia pakai PSU Dari MSI juga Yaitu A750GF Wide 750W Wah Panjang ya Namanya Jadi dari power supply ini Sangat Membunyi sekali Dimana dia sudah pakai CPU yang tadi Motherboard yang tadi Gue sebutkan Ditambah lagi Komponen yang paling penting Terakhir VG nya sendiri udah dibekali oleh AMD Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio Dimana ini menambah Kesempurnaan Dari PC gaming Putih ini bro Untuk info lebih detailnya Gue taruh spesifikasinya Di Deskripsi di bawah Biar Kalian juga bisa mencatat Siapa tau Kalian mau mastiin Wah ini Worth it atau tidak Battle neck atau tidak Jawabannya tentu tidak ya Ini didesain Dan dirakit oleh Profesional Tentunya Dan ini Sudah siap Untuk dipakai Baik itu game triple A Maupun game kompetitif Dimana nanti gue juga Bakalan nyoba Game nya itu Di GTA Dan juga PUBG Gak usah bahasa basi Kita langsung aja Oke Oke ada perubahan Rencana sedikit Jadi untuk game GTA Sepertinya Tidak bisa ya Karena Downloadnya 10 hari 100GB ya Jadi hari ini kita bakal coba Untuk Mainin game PUBG Untuk White PC Set dari MSI ini Asik Ya jadi untuk Game PUBG Di lobby nya sendiri Ini sekitar 350 fps ya Tadi udah di Shoot sedikit ya Ya Sekitar 350 fps Kita akan coba Di training mode dulu Nah Ini gue udah di Training mode Gue dapet 170 Oh 250 Eh sumpah 250 Naik naik Kiki sini Kiki sini Sekitar 170 Sampai 250 Yang gue liat ya Yang tadi direkam Rifqi mungkin Sampai 200an 180 190 Ya kan Cuma ini Tanpa senjata TPP Sementara Di 200 fps Stabilnya Di 180 Sampai 200 Oke kita coba FPP FPP Dia sama Sekitar 220 Sekarang 233 Terus 34 Kenapa pas gue Diemin kayak gini Malah Oh iya Kan diem ya Efisi lebih tinggi ya Oke kita coba Pake Senjata sekarang Ini pas nembak Gue dapet FPS Sekitar 128 Sampai 100 Ya 120 lah 120 Ngomong-ngomong Gue pake Kamera Eh kamera Pake layar Monitor yang 144 Jadi Sebenernya Mentoknya tuh Di mata gue Itu 144 fps Sebenernya Jadi untuk 120 Atau 111an Itu udah cukup Banyak buat game PUBG Soalnya game 80 fps Untuk 70 fps Juga Di PUBG Ini udah oke Sebenernya Gitu ya bang Oke Nah Nih Kalo lagi nembak 130 120 Ya kan Hampir 140 Hampir Oke kita coba Di Deathmatch Ya kan Kita coba di Deathmatch Kita tunggu 40-an Di lobbynya sekarang Kita dapet 200 230 Ayo disini Lumayan ya Lutut ya Yang jadi pertanyaan Tiap lu Nyoba untuk nge-shoot Jadi 190 Nah sekarang dapet nih Yang 200-an ya Untuk lobbynya Dapet 200-an Wajar lah Namanya juga Lobby ya kan Emang ya Tapi lagi-lagi cuy Angka 200 itu Mengerikan cuy Ini Gue juga sampai sekarang Nggak nanya Ini harganya berapa Misinya Gue dipinjemin Dipinjemin ya kan Wih Ini saatnya Ini saat gameplay 140 150 What Kayaknya sih Kita bakal menang sih ya Oh ini Nggak ada jalan Let's go Let's go 26 kill Nggak begitu banyak Oke Ternyata gue masuk ke markasnya ya 2 kill lagi Inilah saatnya bersinar Wess Yes Go bro Akhirnya Kita bisa memenangkan Pertandingan sulit ini Jadi itu adalah Tes singkat Dari Game PUBG Jadi untuk Deadmatch Dia Dengan Keriuh Pikukan Asik banget ya kan Hiruk pikuk Tembak-tembakan Kita sudah mendapatkan Paling kecil 77-80 fps Paling tinggi bisa 250 fps Tapi stabilnya di 140 atau 130 tadi ya Kayaknya Jadi kesimpulannya adalah Game ini Untuk settingan ultra Untuk settingan ultra PUBG Ya walaupun ada yang Very low itu Menyesuaikan Karena kan game kompetitif ya Jadi kalau gue pribadi Ultra itu Tekstur Post processing Pokoknya yang Memaksimalkan lah Yang bikin tajam Yang bikin Kita nyaman juga mainnya Kadang ada yang Di Ultra-in Kayak shadow Misalnya kita ultra-in Malah jadi ganggu Kematanya kayak Kurang gitu Kurang kelihatan musuh Maksudnya Sepi Jadi untuk game PUBG Ini PC Sudah tidak bisa Diragukan lagi Itu sudah pasti Sacet-sacet-sacet Kecuali Anda Anda Tangannya Tidak bisa sinkron Kenapa? Ya jadi kesimpulannya PC ini sangat amat Bagus dan recommended Buat Gue pribadi Dan kalian tentunya Para gamers Yang suka game Kompetitif Maupun non-kompetitif Dan karena hal itu Juga gue mau Ngingetin lagi Untuk Ikutan Setkick giveaway Dimana kalian Akan mengumpulkan Misi-misi Dari yang sudah ada Disini nih ya Ini patchnya Disini ada patchnya nih Misi-misi yang disini Kalian Harus selesaikan Kumpulkan poin Semaksimal mungkin Jadi kalian Bisa berkesempatan Untuk dapetin Satu set White PC Seperti yang Gue punya Tanpa monitor Jadi Ini Gue Sangat amat Dukung Ya dah Kurang lebihnya Mohon maaf Kalau misalkan Banyak banget Kekurangan Dan Ya memang Dari guanya juga sih Bukan reviewer Yang andal ya Yang pasti Kalau kalian suka Jangan lupa di like Ya kan Dan juga di subscribe Channel ini Agar Berkembang Dan tidak Stuck tentunya Gue Mr. Okto Untuk diri Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax